Halo teman-teman simple, welcome back to Simple Bang Di video ini gue akan review film superhero Marvel yang sedang tayang di bioskop Berjudul Doctor Strange in the Multiverse of Madness Sebelum gue masuk ke dalam review di video ini, gue mau kasih warning buat kalian semua Akan ada spoiler sebesar yang akan gue ungkapkan di video ini Jadi buat kalian yang belum nonton, gue saran untuk nonton filmnya dulu deh Baru lanjut nonton video ini Tapi kalau kalian tetap nekat buat nonton video ini, ya monggo I'm sorry Steven Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness menceritakan tentang seorang anak gadis Yang sedang diincer dan dikejar-kejar oleh monster Karena kemampuannya yang bisa travel ke universe manapun Anak gadis ini bernama America Chavez yang dibintangi oleh Xochitl Gomez Mohon maaf kalau salah mengeja karena gue sebagai orang Indonesia awam Biasanya kalau mengeja X-O-C-H-I-T-L Akan terdengar seperti Sok Itil Gomez Nah si America Chavez, kalau nama superhero-nya Miss America Dia mendatangi setiap universe untuk meminta bantuan dari Doctor Strange Tapi belum juga berhasil mengalahkan monster itu Dan akhirnya dia meminta bantuan Doctor Strange dari Universe 616 Yaitu Marvel Universe yang kita ikutin dari awal Untuk mengalahkan monster tersebut Doctor Strange yang baru saja patah hati karena kekasihnya Christine Palmer Menikah dengan pria lain Akhirnya meminta bantuan Wanda Moksimoff Untuk menyelamatkan nyawa gadis tersebut Tapi ternyata monster yang mengejar-ngejar Amerika itu adalah suruhan Wanda Lalu terjadilah perang antara Wanda yang berwujud Scarlet Witch Melawan Doctor Strange dan teman-temannya Namun Scarlet Witch terlalu kuat Sehingga Doctor Strange membawa Amerika kabur ke universe lain Menggunakan kemampuan si Amerika itu Ke universe 838 Dimana Doctor Strange di dalam universe itu Adalah superhero yang telah tewas setelah berhasil mengalahkan Thanos Ternyata di universe itu Dia dan Amerika harus berhadapan dengan Avengers mereka Yang disebut Illuminati Karena mereka menganggap Doctor Strange membawa ancaman terhadap universe mereka Dan di saat yang bersamaan Scarlet Witch sedang berburu Amerika Chavez Film ini disutradarai oleh filmmaker senior yaitu Sam Raimi Yang dikenal dengan karya masterpiece-nya berjudul Evil Dead Sam Raimi juga pernah menyutradarai Spider-Man Trilogy versi Tobey Maguire Nah sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan film ini Menurut gue film ini sangat ancur Mulai dari penulisan cerita Dialog yang dangkal Metode penyutradaraan yang jadul Musik dan scoring yang gak nyambung Dan alur yang dipaksain Aduh gue ngerasa Marvel dan Disney Studios Seenak jidat memodifikasi adaptasi dari cerita aslinya Hanya demi mendapatkan pasar yang baru Bukan malah seharusnya mereka memaintain pasar mereka yang sudah ada Ada beberapa problem besar dalam film ini yang akan gue bahas Problem pertama NASKA Gue ngerasa film ini ditulis dengan buru-buru dan males-malesan Hanya demi kejar tayang Dialog di film ini sangat buruk dan cheesy Para cast terasa dipaksa untuk mendeliver dialog film tersebut Tanpa mendalami kenapa karakter itu harus mengutarakan dialog tersebut Adaptasi penulisan NASKA sangat jauh dari versi komiknya Problem kedua Alur atau plot filmnya Sangat disayangkan karena budget film ini terlihat sangat besar Dengan banyaknya CGI yang digunakan dan aktor-aktor yang mahal yang bermain di film ini Tapi alur ceritanya super buruk Film ini berasa tergesa-gesa terutama dalam memperkenalkan karakter-karakter barunya Pokoknya penonton dipaksa untuk ikut berpetualang dalam melompati universe satu ke universe lain Problem ketiga ada di karakter America Chavez Gua sama sekali gak kenal dia siapa Bahkan kalau di komik karakter ini bukan ciptaan Stan Lee Namun dibikin di tahun 2016 Dia memang dibikin untuk menjadi Young Avengers Dan sebagai fans hardcore Marvel Gua ngerasa kecewa Karena dipaksa untuk menyukai Amerika Tanpa adanya pendalaman siapa dia dan dari mana dia berasal Acting Sochir Gomez pun menurut gua masih jauh di bawah standar Sehingga gua gak bisa ngerasain apa yang dia rasakan Gua paham Disney dan Marvel ingin menggait pasar Gen Z mereka Tapi ya gak semuanya harus diselesaikan dalam satu film kan ya Terbukti kok Peter Parker versi Tom Holland berhasil menggait pasar Gen Z Harusnya karakter Miss America diperankan sama artis muda lainnya Atau kalau perlu sama sekali gak ada deh Kekacauan multiverse bisa aja dibikin sama Doctor Strange dan Wanda Toh para Loki di seri Disney Plus Sudah mengacaukan timeline masing-masing universe Jadi gua rasa tanpa adanya Amerika Cerita filmnya gak akan terpengaruh Problem keempat ada di penyutradaraan Memang Sam Raimi adalah seorang sutradara senior Tapi bukan berarti dia hebat dalam membuat film superhero Film ini menggunakan treatment horror crossover dengan superhero Tapi sayangnya elemen horror yang dipake Itu sudah outdated Alias jadul Jump scare Atau shot-shot yang dipake kayak Jeng 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 Itu sudah kuno Malah justru filmnya terkesan sangat jelek We should tell him the truth Gua paham kalo para sutradara filmmaker ingin tampil beda Dengan membuat mixed genre Tapi yang gak harus dipaksa kan Buset gua sampe emosi karena kecewa nonton film ini Kenapa harus menggunakan unsur horror murahan sih Gua berasa nonton Doctor Strange Tapi rasa Evil Dead yang jadul banget Plus drag me to hell Kalo kalian udah nonton Ya mungkin buat pasar plus 62 Film ini oke oke aja Karena gua yakin sebagian besar dari Pasar plus 62 yang nonton Hanya ngikutin tren Biar bisa flexing di sosmed Tapi kalo ditanya lebih detail Mereka belum tentu paham Ngomong-ngomong soal cross genre Terbukti kok sudah ada film-film superhero yang berhasil Contohnya nih Wanda Vision Menggunakan genre romance Thor Ragnarok Menggunakan genre comedy The Batman Menggunakan genre thriller Tapi menurut gua Sam Raimi gagal total I made mistakes Cameo-cameo yang digunakan juga sangat waste of money menurut gua Gua kecewa parah sama film ini Saat menyajikan cameo seperti Female Captain America Black Captain Marvel Fantastic Four Si Mr. Fantastic Yang diperankan oleh John Krasinski Dan Profesor Xavier dari X-Men Dipersembahkan dengan cara cemen Cameo ini sengaja dibocorkan di Twitter Hanya demi menarik perhatian fans Biar pada berbondong-bondong ke bioskop Tapi beda guys sama Spider-Man No Way Home Yang didistribusi oleh Sony Pictures Sam Raimi malah membunuh cameo-cameo ini Dengan cara murahan Sumpah matinya mereka gak banget so cheap Problem kelima di woke culture Yang terlalu dipaksakan di dalam film ini Woke culture adalah gerakan politik yang berunsur Persamaan hak dan keadilan sosial Terhadap ras dan gender Secara pribadi gua gak ada masalah Dengan gerakan tersebut Kalaupun mau digunakan lewat film sebagai media Tapi ya gak semua film-film Marvel Dipaksa dengan unsur-unsur itu Di film ini dialog-dialog para tokoh wanita Seolah-olah bukan ingin memiliki hak yang sama dengan pria Tapi terkesan malah menjatuhkan Seolah-olah posisi wanita saat ini Sedang di atas pria No, no, no Menurut gua wanita itu sangat kuat Tapi kekuatan mereka terletak di sisi yang berbeda dari pria Kekuatan gak harus berhubungan dengan fisik atau fight guys Kekuatan bisa disampaikan di film lewat intelektual atau mental Masih banyak lagi lah unsur-unsur lain Contohnya nih ya A film A Quiet Place Karakter di film ini ditulis dengan sempurna Sehingga dua-duanya Karakter yang diperankan oleh John Krasinski dan Emily Blunt Terlihat sangat kuat di posisi masing-masing John Krasinski kekuatannya ada di fisik Dan sebagai ayah yang melindungi keluarganya Emily Blunt kekuatannya ada di mental dia sebagai wanita Dia tahu kondisi saat itu Orang-orang tidak boleh berbicara Kalau mereka berbicara bisa diserang oleh alien Tapi dia malah milih untuk tidak membunuh bayi dalam kandungannya Dia malah memilih untuk melahirkan bayinya Bayangin resiko yang harus dia tanggung Bayangin keberanian yang harus dia gunakan Itu baru namanya kekuatan Nah film ini juga memaksakan walk culture menggunakan unsur LGBTQ Tokoh Amerika adalah seorang LGBT dengan dua pasang ibu Dan market yang mereka target adalah 13 tahun ke atas Disney dan Marvel tidak peduli kalau budaya di masing-masing negara itu Berbeda-beda dan masih ada yang berpendoman dengan agama Dan unsur-unsur lain Gue sama sekali gak anti dengan LGBTQ Tapi kalau dibaksakan secara agresif di setiap konten-konten Disney Anak-anak generasi mendatang akan makin bingung Dengan diharuskan mempunyai pilihan identitas yang berhubungan dengan gender Apalagi anak-anak zaman sekarang nih ya muda depresi Malah justru mudah buat mereka untuk memutuskan bahwa mereka masuk dalam kategori LGBTQ Padahal depresi mereka belum tentu ada sangkut pautnya dengan gender mereka Tapi kalau ngebahas ini gak akan ada habisnya Mungkin di lain waktu Simple Bank bisa ngadain diskusi terbuka buat teman-teman Simple Oke fakta unik Kita semua tau pasar terbesar film-film Hollywood Khususnya film-film superhero Adalah negara Cina Tapi film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Malah justru diban di Cina dan Arab Saudi Karena berhubungan dengan salah satu unsur woke culture tadi Yang dipaksakan Gue gak mau bahas yang mana Kalian cari tau sendiri Overall setelah nonton film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Yang kalau ditranslate di bahasa Indonesia menjadi Doctor Strange dalam Multiverse kegilaan Gue menyimpulkan bahwa film ini hampir membuat gue gila Oh Strange, apa yang kamu lakukan? Tapi untungnya gue masih bisa menetralisir dengan nonton Avengers Endgame sekali lagi Sampai di rumah Untuk nilai film ini sangat disayangkan gue hanya bisa kasih 3 dari 10 Buat Doctor Strange in the Multiverse of Madness Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar So teman-teman simple Gue rasa cukup sekian buat review plus curhatan gue Di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Jangan lupa kasih like dan komen pendapat kalian setelah nonton film ini Buat yang belum subscribe Bisa langsung tekan tombol subscribe Dan juga aktifkan tombol lonceng Biar kalian gak ketinggalan video-video keren dari Simple Bang Thank you yang sudah nonton Kita jumpa lagi di video selanjutnya Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton